Intro Jika dicermati di detik-detik akhir video sambutan bomber baru PRC Bandung Bruno Kantan Had, video tersebut masih akan berlanjut ke part 3. Hal itu membuat pendukung PRC Bandung penasaran akan kelanjutan dari video tersebut. Ada yang aneh dalam video perkenalan Bruno Kantan Had sebagai pemain anyar PRC Bandung yang diunggah kemarin. Bukan dari metode perkenalannya, namun dari isi konten videonya yang mengundang banyak tanya para pecinta bola. Video berdurasi sekitar 40 detik itu menampilkan animasi kartun diisi dengan percakapan bahasa Inggris dan bad sound khas Brazil. Sebagai ciri khas, di akhir video terdapat kalimat Wilujang Sumping. Sebagai pertanda bahwa Bruno Kantan Had resmi bergabung dengan PRC Bandung. Belum diketahui secara pasti siapa sosok bayangan hitam yang ada di akhir video perkenalan Bruno Kantan Had itu. Namun satu yang pasti bahwa sosok tersebut akan bergabung dengan skuad pangeran biru. Lebih lanjut dua nama ini santer dikaitkan akan gabung dengan PRC Bandung. Dua nama tersebut adalah Hansamuyama Pranata dan lebih liandri. Sosok Hansamuyama kini dikabarkan santer akan merapat ke PRC Bandung seusai sang juru taktik pangeran biru. Roberta Alberts dikabarkan menaruh minat kepada pemain bayangkara FC tersebut. Selain itu beredar kabar bahwa pemain belakang PRC Victor Ibonevo akan kembali ke klub lamanya, yaitu PRC Purajayapura. Jika kabar mengenai Victor Ibonevo itu benar, maka sosok Hansamuyama sangat cocok untuk mengisi posisi tersebut. Namun kabarnya hal itu belum mampu terrealisasikan karena belum adanya kesepakatan antar kedua pihak mengenai negosiasi yang dilakukan. Lantas, bagaimana peluang Hansamuyama untuk memperkuat PRC Bandung di putaran kedua? Jika dilansir dari laman Transformark, bayangkara FC memberikan durasi kontra kepada pemain berusia 26 tahun tersebut hingga akhir musim Liga 1 2021. Tentu durasi kontrak yang tidak panjang tersebut dirasa bisa untuk ditebus oleh manjemen PRC Bandung. Terlebih, menit bermain Hansamuyama yang terus berkurang di sinyalif dapat membuat back lahiran Mojoperto tersebut tergoda untuk bergabung dengan skuad Asuhan Roberta Alberts. Ditambah lagi kabar akan kembalinya Victor Ibonevo ke PRC Purajayapura. Maka sosok Hansamuyama ini berpeluang besar untuk bergabung dengan skuad Pangeran Biru. Harga transfer seorang Hansamuyama dilansir dari Transformark kini berada di angka 3,4. Rp18 miliar angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan harga sebelumnya yang mencapai angka A, Rp8 miliar pada 7, 11 Juni 2021. Nama kedua adalah Lerbi Iliandri. Nama Lerbi Iliandri Santer terdengar akan didatangkan Maung Bandung, lantas bagaimana peluang gabung Lerbi Iliandri ke PRC Bandung? Peluang gabung Lerbi Iliandri ke PRC Bandung dapat dikatakan masih terbuka lebar. PRC yang digosipkan berminat dengan Lerbi tentunya sudah tahu kualitas sang pemain. Meski di musim ini jarang bermain dengan Bali United, namun di beberapa musim belakangan, Lerbi termasuk striker lokal yang cukup subur. Catatan terbaiknya terjadi saat masih memperkuat Borneo FC di Liga 1 2017. Saat itu pemain berusia 30 tahun ini berhasil menorehkan 16 gol serta 2 asis dari 32 laga yang dimainkan. Hal tersebut juga lah yang membuat namanya pernah masuk ke dalam sekuat timnas Indonesia di Piala AFF. Namun pelatih Bali United lebih memilih memasang ex-Persib Bandung Spasojivic di lini depan Serdadu Tridato. Tentu, minimnya kesempatan Lerbi Iliandri di Bali United dapat dijadikan senjata. Bagi Maung Bandung agar mau bergabung dengan Persib Bandung di putaran ke-2 Liga 1. Untuk harga transfer seorang, Lerbi Iliandri, ex-bomber timnas Indonesia tersebut, tercatat memiliki harga di angka 3,04 miliar rupiah. Harga tersebut sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan sebelumnya yaitu di angka 4,35 miliar rupiah per 17 Juli 2021. Menarik untuk dinantikan akankah salah satu dari mereka yang akan menjadi aktor dari kelanjutan video perkenalan Bruno Cantana tersebut. Atau ada sosok lain selain dua nama itu yang akan bergabung dengan skuad Pangeran Biru. Mari kita tunggu. Boboto, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Demikian untuk hari ini, sampai bertemu lagi di Persib News berikutnya. Nuhun Terima kasih telah menonton!